Oke, terima kasih Amira. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang sekali lagi di Forum Virtual Software Society, Baikra. Hari ini temanya Managing Global Supply Chain, Uncertainty with Data Analytics. Pernahkan, saya Fajar Jaman, yang akan menjadi moderator malam ini dalam kegiatan diskusi Forum Virtual Software Society. Saya mungkin kenalkan sedikit tentang, tadi sudah jelaskan, Software Society. Jadi, buat seluruh partisipan yang dapat kesempatan join di kegiatan malam ini, jangan lupa untuk ikut terus kegiatan malam ini sampai selesai. Sekarang sudah ada sekitar 130-an peserta, jadi yang daftar kalau nggak salah ada 300-an ya, Amira. Jadi, silakan drop pertanyaan kalian yang paling menarik di kolom chat ke host Ikra Indonesia. Jadi, bisa direct ke host Ikra Indonesia dan dua partisipan yang pertanyaan menarik dan join sampai akhir akan ditanyakan langsung pertanyaan ke panelis kita. Dan spesial malam hari ini untuk seluruh peserta, akan mendapatkan voucher cashback senilai 250 ribu rupiah. Tapi tenang aja yang belum beruntung malam hari ini, kalian bisa mengunjungi ikra.com slash solver society atau stay tune di Instagram kami at ikra underscore ID untuk informasi promo menarik lainnya. Untuk semuanya yang ikut kegiatan forum malam ini, silakan update aktivitas kita ya, dengan tag dan mention ke Instagram at ikra underscore ID dan hashtag solver society dan hashtag solver generation. Jangan lupa caption kesan dan pesan mengikuti kegiatan malam ini. Jadi, monggo silakan di-capture dan disebarluaskan ke teman-teman lainnya. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di kegiatan kita hari ini akan ada beberapa speaker yang akan sharing pandangan dan pengalamannya bersama kita semua. Di tengah-tengah kita sudah hadir para panelis yang ahli di bidangnya. Saya akan perkenalkan satu persatu para panelis kita hari ini. Oke, yang pertama ada Bapak Rahmanto. Oke, Bapak Rahmanto ini berpengalaman dalam supply chain, procurement and operation professional di FMCG industry selama lebih dari 15 tahun. Dengan latar belakang bisnis dan manajemen pendidikan yang sangat kuat, Bapak Rahmanto merupakan lulusan dari ITB, teknik industri di Indonesia, NTU, Nanyang Business School, MBA di Singapura, dan MIT, Sloan School Management, International Advanced Management US. Selamat malam, Pak Rahmanto. Apa kabar? Bisa dengar suara saya? Dan selamat malam, teman-teman semua. Minalah ayazin, maaf ayazin, ya sebelumnya Pak Rahmanto. Pak Rahmantin, sama-sama. Biasanya ketemu Pak Rahmanto di Bogor ya, Pak Rahmanto ya, kemarin kita lebaran ya. Karena pandemi mungkin, ini nih, kita terbatas mobilitasnya. Nah, kemudian ada Bapak Nurhadi. Bapak Nurhadi, atau biasa dipanggil Cak Nur ya, Pak Nurhadi ya, adalah founder dan podcast host bicara supply chain. Dengan pengalamannya di sekutar supply chain selama lebih dari 10 tahun, sekarang Bapak Nurhadi bekerja sebagai supply chain manager di salah satu global chemicals company. Pak Nurhadi bertanggung jawab untuk mengelola supply chain secara menyeluruh untuk cabang di Indonesia, termasuk fungsi procurement dan logistik management. Pak Nurhadi juga lulus S1 teknik fisika ITS dan meraih sertifikasi dari BNSP, Sertifikasi Nasional Bureau Indonesia untuk Sertifikasi Kompetensi Supply Chain Management. Selamat malam. Cak Nur, apa kabar? Salam kenal. Ya, selamat malam Pak Wajar. Suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas, cukup jelas. Terima kasih atas undangannya. Selamat malam. Ya, salam kenal juga buat Pak Rahmanto ini. Ini Pak Rahmanto, baik Pak Rahmanto dan Cak Nur ini yang datang banyak followernya, Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Follower Pak Rahmanto banyak, kalau Pak Nurhadi juga banyak ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan terkait beberapa tata tertid agar diskusi tetap kondusif ya. Jadi teman-teman mohon untuk mute microphone-nya, nanti mungkin dibantu oleh moderator A untuk dari Amira dan host. Pertanyaan selama diskusi bisa langsung disampaikan ke kolom chat private ke ikra Indonesia ya. Jadi bukan ke everyone, ke ikra Indonesia. Ya, akan saya pilih dan bacakan selama diskusi berlangsung. Kemudian ikuti sesi forum ini sampai akhir ya, karena di akhir sesi ada feedback form yang dapat diisi sebagai syarat untuk mendapatkan e-certifikat. Nanti kita akan berikan e-certifikat untuk seluruhnya. Oke, kita mulai diskusinya. Saya mulai dengan share video singkat. Mau gue silakan, Amira. Jadi, video ini merupakan video dari Marine Traffic. Dan spesial untuk Project Software Society bulan ini, kita akan mengolah data salah satunya dari Marine Traffic. Video ini juga memberikan gambar sikat mengenai kondisi di laut, global. Bisa dilihat ini merupakan pergerakan vessel dan kargo di seluruh dunia dari luar laut. Karena transportasi laut sangat mempengaruhi, mengkeras, mengenai kondisi, karena satu-satunya jalur untuk menanggut produk dengan jumlah yang lebih besar adalah jumlah yang lebih banyak di luar laut. Jadi, Anda dilihat ya, kita banyak sekali jalur dan sangat padat. Sayangnya, walaupun memiliki peran yang sangat penting, untuk estimasi proses, walaupun untuk bergerak di bisnis ini, maka lebih banyak yang memiliki teman-teman doang. Sama hari kita sudah tahu yang sangat penting. Makanya, ini baru-baru ini. ini kita dapatkan bantuan banner, kargo, bantuan, dan port-port, coba kayak basic ini akan sangat kayak selalu. Oke, kita mulai diskusinya. Jadi akan ada tiga seksian. Kita mulai dengan seksian pertama dulu. Seksi pemanasan, biasanya kalau olahraga kita seksi pemanasan. Oke, sebelum lebih jauh, kita coba mulai dari apa sih definisi global shipping dan apa kaitannya dengan supply chain. Mungkin saya bawa ke Pak Deng Hadi dulu ya. Silahkan Pak Deng Radi. Apa sih kalau dari menulagi secara teoretikalnya ataupun keilmuannya? Boleh cerita, Pak Deng Radi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Fajar. Ini menarik sekali sih sebenarnya kalau lihat video ini. It's clearly mentioned kalau lihat gambaran itu betapa padatnya pergerakan kapal-kapal dari seluruh dunia. Kelihatannya kecil-kecil, tapi sebenarnya nggak seperti juga. Tapi visualisasinya itu menarik sekali dan tadi sampaikan sama Pak Fajar ini menarik untuk kita uli-uli lagi kan sebenarnya. Nah, ini ada dua terminologi yang saya lihat di sini. Yang pertama adalah global shipping. Yang kedua adalah supply chain. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang di sini sudah punya pemahaman yang cukup baik tentang supply chain. Tapi saya sedikit ngasih gambaran gitu ya. Jadi supply chain itu sebenarnya rantai pasok kalau dalam bahasa Indonesia. Ada lagi namanya supply chain management atau manajemen rantai pasok. Jadi kalau melihat rujukan ini, sebenarnya supply chain itu cakupannya lebih luas. Jadi bicara sudah end-to-end proses gitu ya. Dari mulai kita beli barang dari produser sampai nanti ke end-end daripada customer. Nah, shipping itu kaitannya adalah sebagai interconnection in-between antara produser sampai kepada konsumer. Atau dari sisi namanya adalah demand and supply. Nah, interconnectionnya itu nanti kaitannya dengan shipping ini. Nah, untuk mengawali diskusi ini, tadi sebenarnya saya baca beberapa data, Pak Fajar, khususnya dari data statistik. Statistik mungkin teman-teman sudah cukup familiar sumber ini. Ternyata dalam konteks perdagangan dunia, peran daripada global shipping itu sangat erat sekali. Ini kebetulan saya lagi nge-print tadi. Saya enggak sempat showing, tapi gambarannya itu begini. Khususnya mulai tahun 2013 sampai dengan 2019, kapasitas perdagangan global dan volume perdagangan lintas laut itu meningkat sangat signifikan. Contoh misalnya, tahun 2013 itu volumenya itu sekitar 1,4 bilion DWT. DWT itu adalah dead weight tone. Sedangkan tahun 2019 itu 1,9 bilion DWT. Jadi kenaikannya itu cukup signifikan. Dari 1,4 menjadi 1,9. Jadi sekitar 0,5 bilion. Kenaikannya in between 2013 sampai 2019. Kemudian kalau kita flashback tahun 2000 itu hanya 598 milion. Jadi tahun 2000 itu tidak sampai bilion, tetapi 2019 menjadi 1,9 bilion. Jadi kenaikannya itu, growth-nya itu cukup signifikan sekali dari tahun ke tahun. Artinya dalam konteks perdagangan dunia, peran global saving itu sangat krusial sekali. Maksudnya ketika kemarin ada kasus mulai COVID-19, kemudian tambah lagi dengan kasus yang evergreen, adanya terus Wanswest yang sempat bermasalah beberapa minggu. ini menjadikan semua orang jadi aware bahwa, oh ini sesuatu yang harus kita predik dan kemudian kasih mitigasi yang pas. Makanya ini sebenarnya topiknya pas malam ini. Nanti di akhir sesi kan kita bicara soal mitigasinya, bagaimana. Mungkin itu intro dari saya dulu, Pak Bajar. Nanti mungkin Pak Rahman bisa kasih tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Hadi ya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan coba bawa ke masing-masing dan gabungan. Nah ini mungkin pertanyaan gabungan nih. Nanti bisa dijawab dari para mantul dulu ya. Jadi dari video sebelumnya kita bisa melihat bagaimana kondisi padatnya transportasi di laut ya. Dan ini reality mungkin bisa dicitakan nih. Kondisi di lapangannya itu kayak gimana nih Pak? Karena ini kan kita di forum ini kan multidiscipline nih. Ada yang dari supply chain, ada yang dari orang teknologi, orang data ya. Kebetulan saya juga mungkin orang yang awam tapi cukup sering mendengar gitu ya. Teknologi supply chain. Tapi mungkin banyak yang hipotese saya belum terbukti. Nah mungkin dari sisi praktis ini dari para mantul dulu nih. Bisa cerita nggak Pak? Dari sektor FMCG gitu ya. Ini in reality di lapangan kayak gimana Pak? Soal global shipping, issue, dan supply chain. Mungkin boleh para mantul mulai duluan. Masih di mute mungkin ya. Ya terima kasih Pak Fajar atas kesempatan ini. Topiknya memang seperti Pak Noradi tadi bilang cukup menarik dan relevant ya. Karena terkait dengan isu yang terkini dan dikaitkan dengan data analitik. Nah kemudian kita membahas soal reality-nya seperti apa sih supply chain. Seperti Pak Noradi tadi bilang, global shipping atau itu menjadi bagian yang penting dari supply chain. Supply chain itu adalah seperti tadi dibilang adalah dari mulai kita membeli barang dan kemudian menjual dalam bentuk yang lain yang sudah mempunyai nilai tambah. Jadi itu secara mudah ya, supply chain. Dan dalam membawa barang itu ada aktivitas yang kita sebut inbound atau yang outbound. Jadi yang masuk ke pabrik kita dan kemudian kita kirim sebagai ini. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu transportasi akan menjadi sangat penting. Dan manakala kita sudah menambahkan global transportation, kita sudah menjadi global, itu shipping menjadi atau transportasi lewat laut menjadi tanpa, apalagi ditambah dengan data dari Pak Noradi tadi ya, tanpa melihat data pun, shipping itu logically akan menjadi alat transportasi yang paling penting. yang menghubungkan antara satu negara dengan yang lain. Karena hubungan satu negara dengan yang lain, satu pasti tidak dihubungkan oleh darat, hanya bisa dihubungkan oleh laut dan udara. Di situ kita bisa melihat bahwa volume transaksi itu akan hanya bisa diakomodasi oleh laut. Tadi disebutkan Pak Nur Hadi sekian bilion DWT. Itu tidak akan bisa diakomodasi oleh transportasi udara. Dan hanya akan bisa diakomodasi selain volume-nya juga dari sisi kosnya. Jadi itulah mengapa global shipping menjadi sangat penting. Karena ada elemen dari global itu. Kemudian tanpa itu pun Indonesia, kalau kita melihat Indonesia adalah negara kepulauan. sehingga shipping itu juga menjadi sesuatu yang penting. Karena menggantungkan transportasi darat saja itu tidak mungkin. Jadi itu kenyataannya seperti apa, kita misalnya hanya satu syarikat saja yang kita beroperasi, itu ada sekitar, setiap tahun ada sekitar 10.000 TEU, atau 20 feet equivalent unit. Jadi sekitar 10.000 kontainer. Dan kalau kita lihat data di Tanjung Priuk saja, tahun 2020, kalau tidak salah itu sekitar 8 juta equivalent unitnya kontainer yang datang. Itu jadi besar sekali. Sedangkan di Indonesia punya sekitar 25 strategic port. Yang kalau kita lihat hanya dari salah satu contohnya saja sangat besar. Jadi memang satu dari sisi perdagangan dunia, itu menjadi sangat crucial global shipping. Nah, menjadi sangat relevan lagi, manakala seperti tadi dibilang bahwa uncertainty-nya menjadi makin banyak dengan adanya pandemi, dengan adanya incident di perusahaan swest, dan kenyataannya di FMCG juga, kita menghadapi masalah yang sama, dari ketergantungan kita terhadap shipping, dan uncertainty yang kita hadapi dari shipping itu sendiri. Jadi key-nya itu ya, kita punya dependency dan kita punya uncertainty. Tentu kita perlu memikirkan bagaimana kita memitigasi yang nanti akan kita bicarakan di situ. Kita bukan perusahaan yang sangat besar, tapi itu pun sudah cukup banyak menangani handling dari kontainer yang datang dari luar negeri. Apalagi industri, seperti industri yang terakhir saya bekerja di industri, di mana hampir 80% raw materialnya itu berasal dari overseas. Jadi banyak dan banyak industri di dalam negeri kita, seperti kita tahu bahan bakunya itu berasal dari negara yang lain. Itu makanya menjadi dari konstruksi anatomi itu, itu menyebabkan global shipping itu menjadi sesuatu yang sangat penting dari elemen supply chain secara keseluruhan. Kira-kira itu Pak Jari. Thank you, thank you Pak Ramanto ya. Jadi sebagian besar itu dari laut Pak ya. Kalau dari udara itu bisa dibilang makro ya. Apa menuju-menuju inilah ya, kalau itu last option lah, menuju haram lah ibaratnya ya, kalau misalkan kita mau coba. Kalau pemborosan, temannya setan ya. Jadi itu ya makanya kenapa kita mungkin kalau belanja online, mikir kalau di luar negeri, ah paling bisa cepat sehari dua hari karena pesawat, tapi nggak bisa gitu juga ya. hampir semuanya dari laut ya. Mungkin saya bawa ke Pak Cak Nur nih, sudut pandangnya tadi dari FMCG Pak. Kalau produk global chemical company gimana Pak? Apakah raw materialnya juga banyak dari luar atau gimana Pak? Baik, saya nambahin aja. Tapi basically hampir sama dengan industri yang saat ini dijalani sama Pak Ramanto. Jadi perusahaan saya ini kan chemical yang mana customer-nya itu adalah industri pulp and paper. Jadi customer kami itu industri kertas ya. Kalau di Indonesia ya grupnya, ya itu yang besar itu ya, saya nggak sebut merk ya. Kalau di Indonesia. Dan itu salah satu customer kami yang paling gede untuk kawasan Indonesia Pasifik. Jadi yang pertama, kami itu ada produk yang kami impor itu dalam bentuk produk jadi. Dan minli itu dari dua pusat lokasi ya. Satu di Eropa, terus yang kedua dari China Pak. Lalu kemudian untuk raw material, mayoritas masih dari luar juga. Tapi komposisinya sekitar 50-70 persen dari luar. Sisanya nanti dari dalam negeri. Nah, sayang sekali, ini nambahin tadi sampaikan Pak Ramanto, kita itu punya ketergantungan yang cukup besar terhadap istilahnya marine transport ini. Dan kita nggak banyak punya pilihan. Artinya, yang dari Eropa misalnya, itu selama ini jalurnya lewat terusan Suez, nanti masih transit Singapura dari Singapura, kemudian nanti baru enter ke Jakarta atau Surabaya. Demikian juga yang dari China. Nanti dari China, misalnya dari Shanghai Port, masuk ke Singapura, atau beberapa shipping liner biasanya transisnya di Tanjung Pelepas yang di Malaysia. Baru nanti ke Singapura dan ke Indonesia. Dan setahun itu kami rata-rata sekitar 2.000-3.000 kontainer setahun ya. Yang lewat lalu lintas in between Singapura atau Malaysia. Sehingga apa yang terjadi, contoh misalnya, pada saat terjadi kasus terusan Suez, waktu itu, itu impact-nya kita cukup lumayan. Jadi banyak sekali simen-simen yang dari Eropa itu harus delay, bukan hanya 2-3 minggu, tapi itu beberapa bisa delay lebih dari 1 bulan. Kemudian kalau teman-teman mungkin sempat mengikuti berita, di 2-3 bulan terakhir kemarin, banyak sekali ada congestion port, khususnya di Singapura dan Malaysia. Jadi kontainer sudah sampai di Pelabuhan Singapura, tetapi belum bisa di transit ke Surabaya. Sehingga harus stay di sana beberapa minggu. Dan ini tentu sangat mengkhawatirkan buat kami, karena kami punya komponen kepada customer, yang mana customer sendiri mungkin stoknya tidak cukup, sehingga nanti bisa shut down, esenya mesin itu harus berhenti. Atau kalau material, impact-nya kepada produksi kami. Jadi kira-kira begitu, real-real di lapangan gambarnya seperti itu Pak Pajar. Oke, terima kasih banyak untuk 2 perspektif yang tadi, dan hampir meng-cover banyak sektor, selain FFG dan Global Chemical Company. Mungkin saya tanya lagi ke Pak Ramanto, dari mungkin challenge-challenge yang dihadapi oleh para profesional, yang bekerja di bidang ini, di supply chain profesional, mungkin ada curhatan-curhatan, ada challenge-challenge yang mungkin sering banget dihadapi sehari-hari. Itu apa sih Pak Ramanto mungkin bisa sharing nih Pak, biar kebayang, karena mungkin banyak yang nggak pernah mengalami area itu. Silahkan. Saya selalu bilang bahwa supply chain itu, modalnya itu hanya 2 ya, dari sisi waktu dan volume. Jadi yang di-manage di supply chain itu adalah waktu dan volume. Kita harus bisa menyediakan barang, apakah itu barang jadi, apakah itu raw material, dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat. Jadi challenge-nya adalah selalu terkait dengan 2 hal tersebut. Juga secara bisnis adalah tentu ada satu elemen lagi, yaitu cost. Karena satu, ketergantungan terhadap shipping, yang kemudian yang kedua ditambah dengan uncertainty, uncertainty itu yang menjadi sebenarnya momok di supply chain. Seperti Pak Nurhati tadi bilang, adalah kita punya komitmen. Kita punya komitmen ke beberapa stakeholders. Ke stakeholders apakah itu stakeholders yang kita punya komitmen terhadap penyediaan barang, ataupun stakeholders yang kita punya komitmen terhadap kos kita beroperasi. Nah, kalau ada gangguan dari global shipping, misalnya kayak perusahaan SWES, akibatnya ada dua. Satu, penundaan atau delay, yang kemudian kita nggak pasti. Kapan sih kita bisa akan dapat barangnya? Seperti tadi Pak Nurhati bilang, bisa delay sampai satu bulan lebih. Dan kemudian, tentu kita nggak hanya berhenti di situ, kita akan mencari cara untuk mengatasi delay itu. challenge pertama. Dengan cara apa? Ya, pokoknya barangnya harus datang sesuai dengan komitmen kita. Caranya adalah, itu bisa dengan menggunakan effort, kalau itu sifatnya mendadak, akibatnya bagaimanapun kan barang harus datang. Jadi kita bisa pakai effort. Akibatnya apa? Effort biayanya akan lebih mahal. Dan yang kedua adalah, mungkin meminimasi delay dengan melewati rute yang lain. Kalau kemarin terusan Suez itu adalah rute utama dari Amerika, Eropa, Asia ke Asia, kalau terusan Suez kemudian di-block atau ke-block oleh Ever Given itu, kemudian kapalnya mesti lewat rute yang lain, melewati Afrika misalnya. Jadi itu menyebabkan lama. Dan kita nggak pernah tahu kapal itu nanti akan sampai kapan. Kemudian yang komitmen itu menjadi menyebabkan kita tidak bisa penuhi, dan disitulah challenge-nya supply chain, karena dianggap kemarin katanya bisa mendeliver bulan ini. Kok ternyata mundur lagi? Kok ternyata mundur lagi? Di situ kita bisa kredibiliti kita bisa. Hanya sebagai gambaran, ini kalau ada, ini sementara saya ini di DHL, kemarin itu memberitakan operasi penyelamatan gajah, itu menjadi berita yang sangat besar. Pemindahan gajah dari, kalau saya nggak salah, dari Pakistan ke Singapura atau sekalignya. Itu operasi gajah sekitar 4 ton. Karena salah satu uncertainty ini di supply chain, kemarin di perusahaan itu, kita setara memindahkan, menggunakan air freight, memindahkan sekitar 400 gajah. Bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan. Jadi kita meng-air freight itu banyak, dan itu kosnya, kosnya itu hampir 30 miliar. Dalam 4 bulan. Jadi, apa namanya, tapi tetap, karena kita punya komitmen terhadap bisnis, kita punya itu. Jadi itu challenge-nya, curhat kita memang datang, karena kita harus, kita itu kan orang itu dipercaya, kalau kata-katanya bisa dipegang. Kalau setiap saat kita memberikan informasi dari kata-kata yang tidak bisa dipegang, karena kita juga tidak bisa, kita menghadapi di luar itu, ada elemen uncertainty yang sangat banyak. Nah, itu sekarang challenge-nya adalah, akan sangat membantu, jika ada solusi yang bisa meminimasi, atau mengantisipasi, atau memberikan alert terhadap uncertainty itu. Terima kasih, Pak Ramanto. Ini adalah peraturan yang sangat baik, dan sangat terlihat dengan apa yang kita kerjakan, Pak Ramanto. Dan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, remind lagi, ada forum yang kita buat ini, untuk persiapan kita menuju satu program, Solver Society, yang temanya ini adalah, Global Supply Chain, atau khususnya lebih spesifik di Global Shipping. Kita akan eksplorasi banyak data terkait Global Shipping, vessel, cargo, port, yang tadi saya tunjukkan di video Marine Traffic, dan ada beberapa hal yang mungkin bisa menjawab, tadi yang Pak Ramanto bilang, uncertainty ya. Katakanlah ada aktivitas, mungkin bottleneck di beberapa port, ataupun di jalur-jalur tertentu, kita bisa apa? Bisa prevent, prevent isu terjadi. Dan buat teman-teman yang nanti bergabung di Solver Society, apa yang tadi disampaikan Cak Nur, Pak Ramanto, itu bisa jadi salah satu reference untuk kita buat hipotesa, hipotesa pada asal kita membangun research di data yang ada. Oke, saya mungkin lanjut ke seksian kedua. Di seksian kedua ini saya mengingatkan sekali lagi, untuk pertanyaan dapat ditanyakan secara private, melalui akun ICRA Indonesia di dalam Zoom. pertanyaan terpilih akan langsung ditanyakan saat sesi Q&A di akhir ya. Jadi, tiga seksian, saya tanya jawab, nanti setelah seksi ketiga, saya akan open ke pertanyaan ke teman-teman audiens ya. Saya punya video, satu lagi, cuplikan berita dan grafik mengenai bagaimana kondisi shipping saat menghadapi hal-hal yang anomali. berikut cuplikannya, silahkan. Mungkin saya coba share aja, poin dari video tadi, ini tadi seharusnya bisa menggambarkan kondisi chaos yang terjadi selama kejadian anomalnya dua tahun terakhir ya. Pandemi, kemudian juga ada cash di perusahaan Suez. Dan yang saya pahami juga ada tiga major kanal yang sebenarnya ada di Indonesia. Sebagai sirkulatory system di ekonomi global. Transportasi dipengaruhi oleh demand and supply, kualitas, harga, hingga environmental uncertainty. Terjebaknya kapal evergreen di Suez Canal salah satunya. Kejadian ini memiliki dampak terhadap international trade, baik import maupun export. Akibatnya, perdagangan dunia diperkirakan harus menanggung rugi 5,7 triliun per jam. Dan ada 150 kapal yang juga ikut terjebak di kebelakang kapal evergreen. Terusan Suez merupakan salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia. Sekitar 12% dari total perdagangan global yang melewatinya. Terjebaknya kapal evergreen ini semakin menekankan rantai pasok yang sudah tegang. Sebelumnya, pembatasan karena COVID-19 membuat masalah besar di sektor ini. Selain international trade, global supply chain juga erat kaitannya dengan geopolitik, health and health care, serta ketahanan pangan. Jika tidak dikelola dengan baik, resiko ini akan mengakibatkan gangguan pada supply chain serta kegagalan peningan yang berdampak bagi konsumen dan kondisian. Dan satu-satunya cara menginalkan resiko dari ketidakpastian adalah dengan melakukan analisa prediktif menggunakan data. Oke, kita mungkin masuk ke seksi kedua. Merujuk pada video dan grafik, apakah benar dampak dari anomali yang terjadi seperti pandemi dan evergreen sebesar ini terhadap global shipping? Bahkan tadi dijelaskan oleh New York Times, kondisi kaos, bagaimana cara akan blockage dan pandemi terhadap global threat? Jadi, kalau dari mungkin cara cara apa yang Paramanto ataupun nanti Pak Nurhadi mungkin dari Paramanto dulu kira-kira impactnya ke masing-masing sektor gimana nih? Di FMCG maupun di global chemical supply ya? Apakah impactnya langsung ke Indonesia market atau gimana? Iya, oke. Tadi sempat di video disebutkan ya bahwa impact, salah satu impactnya adalah setiap setiap jam keterlambatan itu setara dengan 5,7 triliun nilai perdagangan yang terdampak. Dan kalau itu satu hari, kalau saya baca juga itu antara jalur yang mengarah ke barat dan jalur yang mengarah ke timur itu total sekitar 130 triliun per hari. Jadi itu volume perdagangan yang terdampak oleh di perusahaan space itu sendiri. Tentunya ada banyak ikutan karena kemudian akan terjadi antrian, kemudian akan terjadi keterlambatan, ketersediaan kontainer yang tidak tepat waktu, dan ketersediaan kapal juga yang tidak tepat waktu. Jadi impactnya ke dalam bisnis itu adalah yang jelas di depan mata adalah keterlambatan itu. Nah, impact dari keterlambatannya itu macam-macam. Kalau kita tidak bisa mengatasi keterlambatan itu, yang ada adalah nilai penjualan kita itu akan terpengaruh. Kita akan tidak bisa menjual seperti yang direncanakan atau seperti permintaan konsumen. Jadi akan berpengaruh terhadap performance dari perusahaan sendiri. sepanjang kita tidak bisa mengatasi keterlambatan itu dengan cara lain. Kita punya cara lain mengatasi keterlambatan itu, salah satunya adalah apakah kita punya cukup inventory. Kalau kita punya katakan gini, kita katakan punya inventory yang cukup untuk dua minggu. Kalau keterlambatannya lebih dua minggu, akibatnya inventory kita tidak cukup. keterlambatannya tiga minggu, impact-nya adalah seminggu. Jadi itu gampangannya. Dan kenyataannya seperti itu, keterlambatannya itu lebih tinggi, lebih lama dari inventory yang kita punya. Mau tidak kita harus cari cara lain supaya performance dari perusahaan kita tidak terpengaruh. Cara lainnya adalah apa? Yaitu apakah kita punya supplier lain ataukah kita punya alternatif lain misalnya untuk mengirim dengan pesawat. Yang sering kita lakukan adalah akhirnya kita mengirim dengan pesawat. Karena masalahnya kita juga tidak tahu. Akhirnya kapal itu akan datang kapan. Kita hanya bisa tahu yang ini kemarin datangnya tiga minggu telatnya. Tapi kalau ini makin lama. Ternyata ini harus transit dulu karena kemarin ada impact tadi. Nah segala macam itu. Akhirnya yang terjadi itu tadi yang saya sebutkan di awal itu bayangkan kita harus spend kurang lebih 30 miliar bukan hanya dari terusan suas, tapi dari secara keseluruhan yang tidak seharusnya kita belanjakan. 30 miliar itu harusnya menjadi bagian dari profitability dari sebuah perusahaan dari perusahaan ini 30 miliar tapi kita harus belanjakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Karena kalau kita nggak bisa menjual selama tiga minggu atau selama sebulan mungkin kerugian keuntungan kita adalah menjadi lebih besar jadi menjadi 60 miliar jadi untuk mengurangi kerugian itu yang kita lakukan pilihannya adalah dengan pesawat dengan pesawat jadi itu implikasinya apa namanya untuk dalam sebuah perusahaan SMCG jadi ini menjadi menjadi mahal ataupun kalau ada kapal itu kapalnya juga menjadi menjadi mahal juga kosnya mungkin nggak akan ada jadi itu tadi karena availability-nya tidak ada jadi akan terimpat jadi campangannya impact yang jelas adalah kita bisa minimasi paling dengan penambahan kos yang pada akhirnya akan mengurangi profitability tapi kalau kita nggak lakukan itu yang ada adalah kita akan kehilangan kesempatan untuk sales kita jadi konsumen akan terdampak kita mendapatkan produk yang cukup mungkin atau bahkan kalau ini terjadi untuk semua industri atau semua ini dalam satu kompetisi itu yang jadi korban adalah konsumen yang konsumen juga akan punya barang yang kurang di market tapi kalau ada satu atau dua perusahaan yang memang lebih resilient artinya mereka kemarin sudah mengantisipasi ini dan stoknya sudah panjang sudah 6 bulan atau sudah 6 minggu itu mungkin mereka akan mendapatkan keuntungan dengan mungkin konsumen berpindah ke produk yang lain jadi selalu ada oportunitas di setiap krisis hanya bagaimana kita bisa menganfaatkan hal tersebut Pak Ramanto mungkin saya pertanyaan sedikit mendalam lagi following up the statement yang tadi Pak Ramanto bilang sebelum nanti saya pindah ke Pandur Hadi tadi satu statement yang saya pegang tadi kos ya Pak bagaimana impactnya itu terhadap kos yang saya juga mungkin penasaran ketika kita mengkuantifikasi kos atau impact dari kos tersebut ini saya penasaran dan mungkin ini bukan jawaban benar atau salah ataupun precise mana yang lebih besar kalau kita ngomong impact anomal ini terhadap kos apakah kos loss of opportunity atau opportunity kos atau si ekstra kos yang kita lakukan terhadap transportation kos itu sendiri karena nanti impactnya terhadap mana yang harus kita balance penasaran betul tapi itu sebenarnya obvious manakala kita mengambil decision untuk air freight itu logically speaking itu adalah mengambil decision yang kosnya paling rendah tapi karena kos untuk opportunity loss itu kalau kita akhirnya tidak bisa jualan itu bisa tidak hanya kos untuk opportunity kita mendapatkan revenue dan profit juga karena kalau dapat revenue tentunya ada profit tapi juga ada bisa jadi intangible kos dimana kalau misalnya ternyata kompetitor kita bisa menyediakan barang pada saat konsumen mencari barang kita tidak ada itu akan jauh lebih mahal karena untuk gaining back consumer itu juga tidak gampang jadi kalau kita akhirnya mengambil decision untuk extra kos itu adalah kos yang minimum sama-sama juga suka tapi adalah the best among the worst saya masuk ke Cak Nur tadi impact terhadap anomali ataupun kasus di Kanal Swiss kalau dari sisi Cak Nur waktu kemarin ada chaos di Swiss Kanal itu apa yang terjadi di company-nya Pak Nur Hadi dan ibaratnya kasak kusuk apa gimana juggling-nya gimana gimana cara untuk oke kayaknya gak ada impact waktu itu atau mungkin ada impact dan kalau ternyata ada impact in terms of course itu juggling-nya gimana Pak Nur Hadi baik terima kasih Pak Pajar saya suka sekali dari loginya Pak Arhamanto kalau orang supply chain itu hidup di tengah ketidakpastian ketika kita bikin action dan kemudian udah dilakukan juga kita gak pasti jadi memang supply chain struggle-nya di sana Pak Pajar baik kalau di kami sebenarnya saya melihat kasus kemarin itu ada dua hal penting yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tentu ini akan impact istilahnya ke gross margin kita jadi kalau di kami itu istilahnya sebutnya GM gross margin karena logistika salah satu bagian penting daripada perhitungan gross margin nah kami itu kan punya standar Pak Pajar jadi istilahnya untuk produk ini jadi maksimumnya itu sekian tapi somehow karena adanya kasus terusan Suez even sebenarnya sebelum terusan Suez kan harga freak itu sudah naik sebenarnya Pak Pajar jadi mulai bulan setengah saya bulan September Oktober November 2020 itu harga freak khususnya dari Eropa ke Asia itu sudah mulai naik dan terus bahkan sampai sekarang pun sebenarnya masih belum balik ke angka normal dan ini tentu membebani biaya logistik gross yang di depan mata adalah kena jadi keuntungan profitability sudah pasti berkurang yang pertama itu terus yang kedua tentu ada potensi keterlambatan segala macam nah ini menjadi perhatian kita sangat serius waktu itu makanya di awal-awal pandemi dan kesusahan kemudian ada kasus di Evergreen salah satu action yang kita lakukan itu adalah kita sering banget mengadakan cross-functional meeting khususnya dengan teman-teman sales kenapa harus dengan teman-teman sales karena mereka ini adalah orang yang benar-benar face-to-face dengan customer mereka yang paling tahu demand dan kebutuhannya daripada customer jadi kita mappingkan jadi order line ini, ini, ini kira-kira risikonya itu seberapa sih maka nanti kita bisa identifikasi dari hadir identifikasi itu kita bisa semacam common agreed action barang-barang kira-kira mana yang misalnya harus airfreak oke, misalnya produk A yang B oke, kita masih bisa postpone dan lain sebagainya artinya ketika kita mengambil keputusan untuk airfreak dan itu adalah biaya lagi itu sudah tepat jadi jangan sampai kita mengambil keputusan airfreak biayanya mahal mahal ini kan kalau airfreak itu kan berlipat-lipat ya bukan 2-3 akan berlipat tapi lebih dari itu dan itu padahal ini useless jadi kenapa namanya common agreed action itu penting ya karena untuk memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu benar secara bisnis dan tepat gitu nah kemudian setelah itu kita ada beberapa action yang kami sebut adalah short term plan dan yang kedua itu adalah long term plan ya short term plan itu salah satunya adalah satu kita bikin buffer stock Pak Pajar jadi kami di Indonesia itu punya beberapa hub logistik di Surabaya kemudian di Jakarta sama di Singapura jadi ada beberapa produk yang kita tambah apa namanya stoknya di hub di Surabaya Jakarta dan Singapura karena kenapa pada akhirnya meskipun biaya storage-nya naik tetapi itu lebih risiko bisnisnya nanti saya nambahin apa disampaikan Pak Ramanto jadi risiko bisnisnya masih lebih kecil ketimbang sampai kita gak bisa supply sama-sama sama sekali ke customer karena ketika kita sudah gak bisa supply sama sekali customer ada dua masalah pertama ini potensi klaim jadi kebetulan bisnis kami cukup unik jadi ada beberapa term yang yang bagi kami itu cukup beresiko karena ketika kita gak bisa supply kemudian impact kepada satu dan perapi itu ada hitung-hitungan klaim yang itu cukup beresiko secara bisnis yang kedua tentu ketika mereka gak dapat barang gari kita dan mereka mendapatkan supplier lain kita mau balik lagi itu hal yang yang sangat sulit Pak Bajar dan ini benar-benar kita hindari nah di luar itu ada long term lainnya adalah kita saat ini develop beberapa produk yang awalnya diproduksi dari luar negeri kita coba kita produksi di Indonesia jadi kami ada pabrik di Pasuruan tapi saat ini memang mereka memproduksi barang-barang tertentu yang memang gak bisa diproduksi di Eropa jadi memang khususnya Indonesia saat ini kami lagi kerjasama dengan teman-teman daripada produk development untuk mengembangkan produk ini di Indonesia tapi ini untuk long term ya supaya nanti misalnya ada masalah dengan gelubang shipping seperti yang terjadi saat ini kita punya backup plan yang cukup baik khususnya di Indonesia jadi itu beberapa yang tembohari terjadi dan lagi ongoing saat ini di tempat kami kemudian Pak 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 Ramanto Pak Nurhadi mungkin saya bahas sedikit ke shipping bisnisnya karena hampir sebagian besar tadi kan pembahasan tentang anomali yang mungkin terjadi di di laut dan mungkin dari masing-masing Pak Ramanto dan Pak Nurhadi mungkin sebagai user dari global shipping tapi mungkin tidak bisa mengkontrol 100% nah ini kalau misalkan Pak Ramanto sama Pak Nurhadi mau curhat sama shipping company apa yang perlu diubah nih Pak apakah mungkin ada semacam uncertainty perlunya ada jaminan misalkan atau misalkan ada ekspektasi untuk meningkatkan performance dari kepastian shipping itu kok ketepatannya selalu meleset dan apakah mungkin ada semacam semacam alat kontrol dari user untuk memastikan shipping company bisa kita pastikan fit dengan expectation mungkin masing-masing Pak Ramanto sama Pak Nurhadi kalau suruh curhat ke shipping bisnis ini saya pengen harusnya shipping bisa begini mumpung tidak ada yang dari shipping tapi ada ada audiens kita yang beberapa dari shipping kamu ini kalau boleh curhat silakan Pak Ramanto dulu mungkin simple karena kita itu balik lagi tidak bisa dilepaskan dari uncertainty itu tadi yang kita butuhkan itu adalah better visibility itu dalam garis besarnya adalah better visibility saya membayangkan saat ini saat ini kalau kita ambil contoh misalnya gosen gosen itu kita tahu akan sampai kira-kira jam berapa dan kalaupun ada gangguan atau ini kita tahu jadi disitu kita bisa memperkirakan misalnya kita gosen makanan kalau ternyata kita tahu macet mandek kenapa karena bannya bocor padahal kita udah buru-buru misalnya mau buka kita bisa ngambil tindakan yang lain itu poinnya dengan kita punya better visibility kita bisa punya room untuk action lain yang mungkin tidak pemborosan tapi kalau kita bayangin kita gak jelas kapan kok gak dateng-dateng katanya jam 6 dateng kok gak dateng terus akhirnya kita beli aja tapi pas kita udah beli 2 menit kemudian dateng itu karena akhirnya terjadi pemborosan kita beli 2 kali itu poin pertama jadi kalau seandainya kita punya visibility itu akan jauh lebih baik kita bisa ambil contoh lagi kalau data yang tadi Fajar tunjukkan itu tentang marine seandainya itu bisa digunakan kita juga itu juga akan lebih baik contoh lagi ada yang mungkin udah pernah pakai aplikasi flight rudder ada aplikasi flight rudder itu kita bisa melihat pesawat kita itu ada delay apa enggak nah seandainya kita tahu bahwa kita oh ini pesawatnya masih ternyata masih di Jogja nih padahal kita dari Jogja mau ke Jakarta pesawatnya dari Jakarta aja belum berangkat nah kita bisa menentukan kita bisa menggunakan resource yang kita punya waktu apa namanya kesempatan itu untuk mengerjakan sesuatu yang lain oh kita enggak perlu dulu ke bandara kita masih bisa melakukan sesuatu yang lain kita masih bisa melanjutkan meeting atau kita bisa wisata kuliner dulu atau kita apa jadi ada halangnya sama dengan ini kita saat ini itu kayak tidak punya visibilitas terhadap kapal itu ada di mana terhadap apakah itu forwarder itu yang bisa menganggungkan oh ya ada di Malaysia sekarang sedang ada di laut antara Malaysia dan ini misalnya atau dari Cina tapi kita enggak pernah tahu persisnya kapan ini kita harus setiap saat menanyakan kita tergantung menanyakan dan kita tidak bisa monitor kapal kita sendiri kapal kita sendiri akan datang kapan akan ini jadi kita enggak bisa take any action yang minimize implikasinya jadi itu itu curcolnya karena selalu kita yang kita lakukan di supply chain itu kan selalu forecast apa namanya prediksi terus kemudian makanya kita diukur dengan service level karena yang nah tentunya apa yang apa yang selalu pengen diketahui oleh orang yang melakukan forecast adalah sebenarnya situasinya seperti apa sih jadi itu itu yang kalau kita bisa minta itu adalah kita punya better visibility and short itu aja kita punya better visibility terhadap what is happening terhadap sesuatu yang terkait dengan kita dan salah satunya adalah kenapa ini penting ya saya pernah melakukan studi semacam value stream mapping itu melihat berapa sih lead time untuk membuat produk dari mulai kita place order sampai itu kita mendapatkan order dari customer kita itu the longest lead time adalah mendatangkan raw material dari total misalnya 180 hari misalnya untuk memproduksi dari mulai order sampai kemudian kita di order barangnya itu 140 atau 120 pes hari itu adalah mendatangkan materialnya sampai siap untuk diproduksi jadi itu makanya betapa pentingnya elemen waktu dalam proses inbound itu sendiri yang melibatkan shipping jadi sekali lagi kalau kita boleh minta itu kita punya visibility yang bagus atau better visibility terhadap what is happening terhadap shipping mungkin ke Cak Nur gimana Cak Nur curcolnya dari saya sebenarnya sama seperti tadi saya berikan sama Pak Rame cuma nambahin saja jadi gini setiap shipping liner misalnya kita pakai ABC itu rata-rata mereka punya web untuk tracking jadi dengan masukkan BL number itu kita bisa nge-trace jadi barang kita misalnya harusnya berangkat dari pot rotor drum misalnya hari ini itu nanti bisa di-tracking atau per hari ini posisi itu barang di mana kontainer itu disini nah yang terjadi selama ini memang mayoritas itu tidak terlalu akurat sebenarnya Pak Bajar tidak terlalu akurat jadi misalnya ETD-nya let's say tanggal 1 sekarang sudah tanggal 12 somehow kadang-kadang kita cek di webnya mereka itu posisi per tanggal 12 itu masih masih seperti tanggal 1 nah ini yang kadang-kadang membingungkan kita sehingga kita tidak punya visibility yang utuh sebenarnya posisi kontainer di mana apakah sebenarnya sudah leaving pot rotterdam atau sudah posisi sudah di laut lagi on the way dengan demikian mau tidak kita harus telepon langsung ke customer service mereka misalnya di Surabaya atau Jakarta untuk mengklarifikasi dan itu takes time lagi kita tidak bisa dapat jawaban real time hari itu mungkin harus tunggu 2-3 hari dan sebagainya yang sering terjadi adalah ketika sudah mendapatkan jawab oh iya pak kapalnya ternyata sudah sampai Singapura jadi artinya apa ya dari sisi planning ini akan sangat menyulitkan sekali karena kita tidak punya data yang data yang akurat data yang akurat ini salah satu sebenarnya kelemahan yang mayoritas terjadi di beberapa setting lainnya cuman sebenarnya kalau kami di perusahaan kami sebenarnya kami sudah mapping Pak Pajar jadi kami dengan teman-teman global itu sudah punya list ya ada golongan grade A grade B sama grade C jadi grade A itu biasanya perusahaan-perusahaan yang dari sisi akurasinya itu lebih bagus nanti grade B itu kurang bagus nanti grade C yang tidak bagus cuman kami melihat ada sedikit korelasi sebenarnya antara grading itu dengan dengan harga jadi perusahaan-perusahaan yang harganya agak premium itu biasanya secara akurasinya untuk lihat datanya lebih bagus masih pun tidak menjamin jadi tidak menjamin cuman dengan bantuan grading ini sedikit membantu kami untuk ngambil keputusan juga kira-kira misalnya untuk bisnis ini kami harus kasih award ke siapa apa perusahaan A B atau C mungkin itu tambahan dari saya Pak Bajar terima kasih banyak corcule Pak Nur dan Pak Ramanto tadi mungkin saya ambil beberapa poin bagaimana tadi Pak Nur Hadi juga sudah melakukan mapping Pak Nur Hadi bahkan sudah bisa bekerjasama dengan global atau prinsip dari pemilik dari materialnya misalkan dan tadi Pak Ramanto juga menstimulus idea buat teman-teman yang nanti terlibat di Solver Society Batch ini temanya adalah global supply chain bagaimana bisa jadi seperti Gosen ya Pak Ramanto kita bisa meningkatkan visibility dan juga reliability pastinya dan itu memungkinkan dengan data-data yang nanti kita akan coba berikan dan di level data yang kita berikan nanti di level lock lock dari tiap vessel di titik mana bergerak dan tipe vessel dan segala macam origin dan destination itu kita bisa dapatkan nanti kita bisa juga membangun semacam seperti flight radar karena di case sebelumnya di tema sebelumnya tentang COVID-19 case kita menggunakan data flight radar untuk prediksi COVID-19 di tiap kota oke sekarang kita masuk ke seksi 3 ini saya mengingatkan sekali lagi untuk pertanyaan dapat ditanyakan secara private melalui akun ikra Indonesia di dalam chat zoom pertanyaan terpilih akan langsung ditanyakan sehat-seksi Q&A setelah sesi ketiga di seksi ketiga ini kita akan masuk ke pertanyaan pertanyaan bagaimana sebenarnya solusi yang harus kita lakukan terutama dengan memaksimalkan data dan teknologi saya ada video dari TerraData ex-employer saya ini tidak promosi karena saya tidak kita tidak disponsor dari TerraData tapi ini menarik duplikian grafik sudah diolah oleh tim kami transporti 15% of the world's GDP century-old Maersk line is voyaging full steam ahead towards digitization using the internet of things data and analytics to change its culture and strengthen the global supply chain we're a company that has a very large cost base we have some vessels that need fuel and they themselves are not cheap so we have a lot of money invested that is tied up in our assets and so analytics really plays a large part in trying to reduce the cost associated with operating our vessels and our network and our equipment so yes we have on top of having a very complex business model we also have fortunately a lot of low-hand improved and opportunities to really drive value through analytics that complex business model includes over 600 vessels and millions of containers traveling to nearly 350 ports in 121 countries 365 days a year ini adalah data ataupun data visualisasi yang tim kami olah dari Ikra berdasarkan data marine traffic dan kita bisa showing some data atau di sini tiap vessel diwakili oleh DOT ada yang berasal dari China ada yang berasal dari Indonesia dan juga dari Amerika nanti masing-masing data akan merepresentasikan kira-kira ini dari negara mana bukan hanya dari tiga negara ini saja tapi dari berbagai negara tadi saya coba simpulkan suplikan video yang menggambarkan bagaimana Merck's Line memanfaatkan data dan analitik untuk merubah culture dan strengthen the global supply chain salah satunya untuk mereduce cost yang tadi mungkin menjadi keyword yang tadi kita bahas tentang uncertainty dan pada grafik yang dijelaskan bagaimana Indonesia sebagai negara kemaritiman perkapalan Indonesia masih memiliki ruang improvement yang luas jadi perkapalan Indonesia didominasi banyak oleh kapal penumpang kargo dan tanker untuk mengakomodir kegiatan kemaritiman baik di dalam maupun luar negeri dan saya juga lihat mungkin dari beberapa data nanti kita akan coba eksplor lebih lagi bahwa banyak sekali port-port yang di Indonesia itu underutilization yang banyak sekali banyak vessel ataupun kargo yang memilih port yang bukan di Indonesia bahkan meskipun jalurnya bisa jadi lebih pendek dan meskipun memiliki spesifikasi yang dapat bersaing dengan China dan US kapal-kapal tadi jauh lebih banyak berlayar di perairan Indonesia saja inilah sedikit insight yang dari data yang kami bisa olah dan nanti teman-teman yang terlibat di Solver Society Batch ini tema global supply chain akan kami berikan akses dan disitu kita akan eksplorasi dan coba mendapatkan insight dari Paramanto Panur Hadi dan ekspert lainnya untuk menstimulus hipotesa yang emang kita testing disini oke saya masuk ke seksian ketiga bicara tentang data bicara tentang mungkin lebih ke analisis ya di sektor supply chain terutama shipping saya penasaran nih existing condition mungkin di industri saat ini mungkin secara secara umum ya itu bagaimana di supply chain sudah memanfaatkan data sejauh apa ya mungkin masing-masing bisa ceritakan mungkin dari Pak Nur Hadi dulu barangkali silahkan Pak Nur Hadi kemudian nanti ke Paramanto saya mungkin mengambil startnya dari pembicaraan sebelumnya jadi salah satu concern kita di supply chain itu sebenarnya adalah visibility atau keterlacakan nah dari data yang tadi sampaikan sama Pak Fajar sebenarnya kita itu bisa mengambil beberapa data yang nanti bisa mengimprove visibility ini ya kan contoh misalnya data shipping time saya enggak tahu dari Marin itu harusnya ada itu misalnya dari pot to pot dari Singapura ke Surabaya Singapura ke Jakarta ada beberapa pot itu mestinya bisa diukur ya average shipping time-nya berapa kemudian data lain yang bisa diolah misalnya kita coba gali pot pot mana yang potensiali selalu bermasalah bermasalah itu konteksnya apa misalnya conjunction pot kemudian ada resiko sorted equipment dan sebagainya yang nanti mengakibatkan delete shipment itu mungkin bisa diolah juga data dari sana kemudian juga misalnya rata-rata clearance time jadi kalau misalnya di Jakarta Surabaya itu kan mungkin little bit different clearance time-nya apakah 2 hari 3 hari mungkin di negara lain berapa Singapura mungkin 1 hari 2 hari sudah bisa clearance tapi mungkin di beberapa negara lain bisa lebih dari itu mapping data ini data yang sekarang kondisi sekarang itu sangat bermanfaat buat kita di supply chain karena pada akhirnya kita bisa mapping situasi di lapangan seperti apa ini sangat bermanfaat sebagai inputan data planning ketika kita memplanningkan sesuatu baik memplanningkan pembelian memplanningkan rencana pengiriman barang ke customer membuat perencanaan impor barang dan sebagainya banyak sekali data-data yang bisa dipakai untuk kepentingan supply chain termasuk sebenarnya freight rate Pak Fajar jadi dari historically misalnya jalur dari misalnya Eropa ke Singapura average kalau 20 feet berapa 40 feet berapa dari China ke US 20 feet berapa 40 feet berapa rate-nya berapa nah trend-nya bisa dilihat ini juga nanti berapa dipakai dalam kepentingan apa misalnya kontrak management antara kita dengan pihak shipping liner setahun misalnya kita mau negosif kontrak volume sekian-sekian dengan harga sekian nah ini data-data historical ini sangat-sangat penting sekali namun challenge-nya memang nanti adalah balik lagi ke reliability itu cukup reliable apa enggak sebagai bahan acuan mungkin itu dulu dari saya Pak Fajar terima kasih Cak Nur Pak Ramanto mungkin saya nanya dari sisi secara umum apakah FMCG sektor atau company itu cukup banyak memiliki data yang bisa digunakan untuk memprediksi ataupun menganalisa terkait supply chain apakah proses itu bisa kita dapatkan secara otomatik atau masih dalam silo-silo sumber data dan masih manual mungkin bagaimana kondisinya Pak Ramanto bagaimana kita bisa melihat seberapa di FMCG terhadap pemanfaatan data dan analitik ini saya tentunya tidak bisa mewakili FMCG secara seluruh saya hanya akan sedikit berdasarkan experience yang kita punya tapi secara umum supply chain itu memang mainannya adalah data jadi kita kan membuat forecast kita membuat perencanaan tentunya kita harus punya data nah hanya masalahnya adalah data seperti apa nah data yang kita kebanyakan digunakan di hampir semua pekerjaan kita atau di berdasarkan pengalaman saya tadi seperti yang Pak Nur Hadi dibilang historical data kita mencoba membuat historical data kemudian berharap bahwa historical itu akan berulang jadi itulah kenapa kita membuat forecast karena historinya begitu kita berharap kedepannya juga polanya seperti yang sudah terjadi nah karena approach-nya seperti itu itulah kenapa pada saat ada anomali kita tidak pernah siap antisipasi yang kita lakukan itu tidak pernah bisa mengantisipasi anomali semakin tidak siap kita terhadap terjadinya anomali akan semakin tinggi kos yang harus kita tanggung nah jadi menurut saya adalah kalau pemakaian data jawabnya adalah kita akan selalu pakai data mungkin data seperti apa nah yang sekarang ini seperti temanya adalah data analitik yang akan sangat membantu manakala digunakan dalam situasi yang anomali tadi yang penuh kalau kehidupan itu berjalan normal seperti yang historical data itu tidak akan ada masalah kita tinggal oh biasanya datang 2 minggu yaudah kita punya stok 3 minggu itu akan bergulir terus data 2 minggu dan akan kita punya stok 3 minggu gak akan ada masalah yang ada masalah oke mungkin oke kadang-kadang datang 4 minggu tapi kita bisa lihat 4 minggu kapan kemarin biasanya terjadi pada bulan Januari yaudah kita pas Januari kita bikin stoknya 5 minggu seolah-olah itu menjadi mudah dalam suplacian tapi kenyataannya adalah tidak seperti itu faktor itu seperti tadi apalagi kalau anomalinya menjadi sesuatu new normal misalnya sekarang ini karena pandemi lead timenya otomatis menjadi lama karena apa karena harus melakukan misalnya pekerjaannya harus tes PCR dulu harus kemudian antri harus segala macam nah kemudian menjadi sesuatu yang baru nah itu yang real time data itu mungkin menjadi sesuatu yang impian gitu ya yang bisa membuat kita bisa lebih mengantisipasi atau lebih siap manakala anomali terjadi anomali dan apalagi anomalinya berkepanjangan jadi itu itu poinnya karena tidak setiap history itu akan persis berulang dan memang history akan berulang tapi tidak akan persis berulang dan itu memang history mengalami sejata history itu akan membantu kita karena tanpa itu kita juga tidak akan punya pijakan hanya we need to be more advanced more resilient nah itu challenge-nya dengan situasi yang semacam ini gitu challenge-nya adalah how to become more resilient how to become more apa namanya prepared dengan dengan situasinya terima kasih Pak Armanto tadi saya ambil satu keyword ya ini saya mau coba deep following up question satu keyword tentang real-time data ini kan idaman banyak sektor dilihatnya di supply chain di financial services di di talco dan lain-lain itu kalau kita bisa proaktif prevent akan bisa manage the uncertainty misalkan ya nah kalau kita ngomong real-time data kan biasanya kalau di di dunia startup digital data itu lebih mudah diproduce dan dikontrol karena pipeline datanya mulai dari application sampai dia sampai ke database dimonitor rapih ya dan dan prosesnya juga otomatik ya nah beda hal dengan sektor-sektor yang ada di supply chain atau FMCG mungkin ya dalam hal ini dan banyak teman-teman di di dunia data ketika mereka tertarik untuk explore data science data engineering berharap bahwa ketika join sebuah company mereka bisa analisa datanya ketika masuk ternyata datanya masih masih belum ready ya atau masih terpecah-pecah karena mungkin ada berbagai departemen yang memiliki datanya sendiri-sendiri ya nah saya mau ngomong tentang digitalisasi Pak Armanto kalau kita ngomong digitalisasi proses kalau kita bahas FMCG mungkin end-to-end-nya agak panjang ya atau supply chain mungkin agak panjang ya kalau kita start dengan satu or dua proses mana yang kira-kira proses apa yang kalau kita digitalize datanya bisa diproduce dan dikonsum dengan enak kira-kira hal simple apa yang bisa dilakukan ya terkait digitalisasi di di lainnya supply chain atau di lainnya FMCG kalau kita coba ambil satu proses apa proses yang paling perlu digitalize secara cepat ya kalau kita ngomong ya sekali lagi ya kalau topik secara supply chain tentu akan melibatkan banyak hal karena sumber dari uncertainty itu cukup banyak tapi kalau misalnya global shipping itu kita bisa asal kita digital yang akan kita memberikan kita informasi proses data atau digitalisasi yang akan memberikan informasi satu mengenai misalnya ketersediaan ketersediaan dari kapal misalnya ketersediaan dari kapal dari satu titik menuju titik yang lain ketersediaan dari kontainer dari satu titik menuju titik yang lain pada waktu tertentu kemudian kalau kita sudah masuk dalam eksekusinya eksekusinya misalnya kita sudah oh kita sudah engage dengan kapal tertentu kita sudah kemudian memilih kapal tertentu kita bisa bisa memonitor kapal itu ada di mana ininya apakah dan bukan hanya di mana itu hanya data kapal itu hanya ada di mana akan menjadi informasi manakala dibandingkan dengan ekspektasi yang kita kita punya misalnya ini nih kita kapal yang datang dari Cina itu apa namanya akan datang tanggal 10 seharusnya tanggal 5 itu sudah datang di tengah tengah misalnya sudah sampai Bangkok misalnya saya tidak tahu ini jadi kita akan mendapatkan informasi kapal itu ternyata datanya menunjukkan dia masih baru 30% perjalanan kan ada 20% delay informasinya yang akan sampai ke kita itu adalah kapal akan delay kurang lebih sekitar itu semacam prediksi nah dengan itu dengan prediksi itu akan membantu kita apakah kita perlu mengambil langkah-langkah mengantisipasinya dengan kalau cuma 2 hari delaynya kita tidak perlu mengambil langkah-langkah karena ini data datanya reliable ini sudah 30% jalan dan sudah di laut dan kenapa kemarin delay itu hanya karena masalah dokumen jadi poinnya kita tidak hanya tahu di mana kapal itu berada tapi bisa memberikan analisis terhadap ekspektasi kita sebenarnya kan kita begitu sudah edit dengan kapal kita punya ekspektasi kapal itu harusnya datang kapan nah kalau kita sudah tahu kapal itu datang kapan dan sekarang ada di mana itu kemudian mengolah datanya sehingga akan memberikan informasi semacam alert jadi alert itu menjadi semacam early warming system dan itu akan sangat membantu akan sangat membantu di supply chain professional manakala kita mempunyai early warming system jadi plan kita mengatakan kapal harus datang sekian karena dengan itu kita akan menjaga inventory kita akan menjaga suplai kita ini tapi dengan datang sekian harusnya pada tanggal tertentu dia harus ada di titik ini jadi disitu ada algoritma simple algoritma yang bisa merubah data menjadi informasi oke jadi mulai dari part tadi ya dari data from algorithm akhirnya kita bisa masuk ke decision process yang lebih optimal mungkin saya bawa ke Pandur Hadi kalau kita berimajinasi Pak Pandur Hadi global shipping supply chain data fitur digital ataupun data apa yang sebenarnya kalau ada akan sangat membantu untuk streamline the process ataupun decision process mungkin saya tertarik dari hal yang sederhana saja jadi kalau kita mau booking kapal itu informasi paling penting yang kita butuhkan adalah tentunya kaitannya dengan ETD atau ETA kapan kapal berangkat sama kapal akan sampai di tujuan yang sering terjadi adalah saat ini kebanyakan rata-rata itu sebenarnya tidak menyesuaikan kondisi di lapangan maksud saya begini contoh misalnya dari China ke Jakarta misalnya rata-rata misalnya 15 hari atau 10 hari tapi karena historically dalam 2-3 bulan terakhir itu delay 20 hari 20 hari selalu begitu dan prediksinya misalnya sebulan dua bulan ke depan itu masih sama harapan kami itu simple buat kami yang para siper yang produsen seperti ini at least sudah di adjust jadi awalnya misalnya 10 kemudian itu menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan menjadi misalnya 15 jadi prediksinya untuk dari Sanghaipot ke Surabaya saat ini adalah 15 hari nah kalau bisa seperti ini maka ini akan cukup membantu kami dalam hal perencanaan karena cukup datanya cukup akurat dan reliable plus tadi nyambung tadi sampekan Pak Ramanto saya itu kepikiran begini Pak kalau kami itu kan punya salah satu provider security namanya SOS itu provider security jadi biasanya mereka itu ngasih namanya SOS alert jadi setiap awal bulan selalu ngasih data jangan pergi ke Jakarta karena Jakarta lagi rawan banyak demo tolong dihindari harus gini-gini ini nyambung tadi sampaikan Pak Ramanto jadi misalnya kita punya rute ke Surabaya untuk kapal jenis ini kedatangan ini ada potensi delay karena ini jumlah delay-nya berapa hari sekian nah itu informasi itu disampaikan dulu ke para seper dan itu akan sangat membantu sekali yang terjadi saat ini adalah kami itu kadang-kadang terima namanya NOD notice of delay Pak Fajar surat terseni dari si pilih notice of delay tapi notice of delay itu datang setelah kami nanya biasanya ini kapalnya kenapa telat oh iya telat Pak karena ini ini habis ini saya kirimkan notice of delay jadi it's good to have tetapi sebenarnya bukan itu karena tidak memberikan informasi di awal karena sudah kejadian ya what we can do kan gitu Pak jadi dua hal ini yang saya kepikiran jadi kalau kita bisa bikin projek nanti ya somehow bikin bikin sesuatu yang bisa mengimprove akurasi data dan kita bisa membuat sesuatu lebih visible itu saya yakin bagus banget sih gitu Pak siap thank you banget input dan ID-nya Pak Nurhadi ya kebetulan kemarin pas tema sebelumnya smart tourism teman-teman juga selain bikin insight report ada yang sampai bikin application ya bahkan di level twitter bot gitu ya jadi bisa jadi ada kelanjutan setelah kita solver society yang global shipping ini bisa dibuat menjadi produk ya barangkali bisa menjadi solusi yang tadi diharapkan Pak Nurhadi dan Pak Ramanto oke saya masuk ke sesi Q&A dari teman-teman audiens nih dan harusnya alokasinya dua pertanyaan tapi disini ada sekitar 20 pertanyaan saya bingung memilihnya nih cuman saya coba ada pertanyaannya coba saya gabungkan dari Kevin Juan dan juga Zeva Chandra perihal tentang bagaimana raw material dari produsen lokal bisa ditingkatkan bobotnya ini kan pertanyaan adalah gini kita bicara tadi tentang global shipping the global supply chain uncertainly costnya besar resikonya resiko besar susah dikontrol kenapa kita gak peningkat-tingkat aja di supply chain di domestik gitu kan ini mungkin biar teman-teman juga bisa paham Pak situasi di market ya situasi di lapangan sebenarnya kenapa gak sourcingnya dari domestik aja boleh nih ke Paramantul ini kayaknya ada yang mau disampaikan silahkan terus terang ya teman-teman kalau kita di supply chain ini boleh milih kita pengennya supply itu dari perangkat kita bahkan sebagai contoh aja kita pengen supplier kita salah kita mengencarit salah satu supplier packaging kita itu untuk membangun pabrik atau punya gudang di sebelah pabrik kita karena dengan itu kita gak punya gak punya isu ini ya dan supply chain itu ya dari chainnya itu supply chain itu prinsipnya adalah semakin pendek chainnya itu akan semakin mudah buat kita dan semakin pendek dan barang ya di supply chain setiap ada touch sekali touch itu artinya cost jadi kalau kita bayangkan dari dari pabrik yang di luar negeri itu berapa kalitas dari murah supplier kemudian transport daratnya kemudian dipindahkan lagi lewat forklift dipindahkan lagi lewat kapal dari kapal diturunkan lewat forklift disimpan dulu di gudang diangkut dengan truk dan sebagainya itu berapa kalitas jadi itu prinsip di supply chain setiap kali semakin banyak chainnya akan semakin susah dan semakin banyak touchnya terhadap barang itu semakin barang itu dipindahkan dipugang itu cost semakin tinggi costnya jadi sebenarnya yang kita inginkan adalah supply yang dari lokal yang terjadi adalah kenapa kita supply dari tidak dari lokal ada overall business calculation apakah barangnya tidak berkualitas ataukah barangnya secara kuantitas memang tidak cukup contoh dari perusahaan di perusahaan susu misalnya di perusahaan susu itu memang kita gak punya cukup sapi untuk menghasilkan susu jadi memang gak cukup kalaupun ada itu bisa jadi tidak memenuhi kualitas karena susu chainnya diminum oleh bayi yang baru lahir misalnya contohnya kita ambil contoh dari sisi kualitas standar untuk Indonesia untuk jumlah kuman atau jumlah total bakteri yang bisa dihitung itu standarnya 1 juta dan rata itu untuk mencapai itu saja sangat susah sedangkan dari New Zealand itu hanya sekitar 200 ribu bahkan di Indonesia bisa mencapai 4 juta bahkan 7 juta total bakteri kalau itu harus supaya itu bisa diminum oleh bayi itu harus dimatiin bakterinya matiin bakteri segitu banyak itu energinya banyak sekali akibatnya kosnya mahal belum lagi kalau kos dari kos harga ini jadi bagaimana produk lokal bisa dikembangkan selama produk lokal itu tersedia dan efisien secara umum karena punya kesempatan untuk menjadi efisien karena tidak tidak ada global shipping tidak ada kos untuk dipegang lebih banyak jadi semakin banyak dipegang semakin mahal harganya untuk kita minta ini jadi poinnya seperti itu jadi sepanjang ada di lokal kita tidak akan ini tidak akan ambil pengennya ada di lokal ya Pak Ramanto cuman tidak ada kalau penuradi apakah sama atau berbeda penuradi sarapan sama sebenarnya Pak buat kami orang-orang supply chain maunya satu kawasan atau tidak terlalu jauh let's say masih dalam satu region makanya dulu pemerintah sudah bagus makanya dulu kalau di Batam itu ada kawasan industri Batam Hindu saya kebetulan tiga tahun di Batam itu ada kawasan industri Batam Hindu jadi beberapa supplier kami berada di kawasan itu makanya kami cukup sukses mengimplementasi namanya just in time seperti itu tapi memang pada akhirnya kalau saya amati balik lagi ke hitung-hitungan bisnis Pak Pajar jadi misalnya ada ada produk yang selama ini kita beli dari luar dan kemudian lokal bisa produksi kualitasnya masuk tapi somehow harganya tidak masuk secara hitungan bisnis dan gap-nya cukup signifikan dalam setahun biasanya manajemen tidak akan approve atau dalam kasus lain itu biasanya produk-produk yang cukup spesial jadi hanya beberapa negara atau hanya perusahaan-perusahaan yang bisa produksi sehingga saat ini tidak memungkinkan untuk diproduksi di Indonesia itu beberapa kasus yang kami hadapi saat ini namun sebisa mungkin biasanya saya meng-encourage teman-teman sourcing khususnya kalau produk-produk itu masih possible diproduksi di Indonesia kami sampaikan untuk tetap coba proses sourcing di sini kalaupun misalnya secara harga 11-12 produksi lokal tetap jauh lebih baik daripada kita beli lokal jadi jadi memang tidak sesimpel yang kita bayangkan jadi tidak sesimpel yang kita bayangkan ngapain kita punya sumber daya yang melimpah kita punya SDM yang cukup tentunya kalau kita balik lagi kepada bisnis itu ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar kenapa kita harus beli dari lokal atau kita harus tetap dari luar begitu tambahan dari saya Makasih banyak Pak Nurhadi jadi kalau memang pertimbangan jadi ada bisnis kalkulasi masuk kenapa enggak dan juga pertimbangan tentang availability memang kalau ada kenapa enggak kita do lokal saya masuk ke pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan yang spesifik ditunjukkan ke Pak Ramanto ada dua yang mungkin saya gabungkan dari Christo Ferry dan juga dari Dwi Andri Selamat malam terima kasih atas penyampaian materinya saya ingin bertanya ke Pak Ramanto dalam industri FMCG tentu harus bisa beradaptasi dengan terjadinya fluktuasi yang bersifat seasonal bagaimana pendekatan yang lebih baik untuk mengatasi challenge tersebut dalam sisi cost itu pertanyaan satu Pak Ramanto yang mungkin bisa digabung dengan pertanyaan satu lagi ini Pak Ramanto tindakan apa yang dilakukan sebagai langkah preventif yang dilakukan oleh tim procurement dalam mengantisipasi keterlembatan kedatangan material serta kekurangan pasokan material tertentu dikaitkan dengan planning produksi yang dibuat oleh PPIC jadi mungkin saya gabungkan itu nanti saya ada pertanyaan juga Pak Nur Hadi mungkin ke Pak Ramanto terkait handling the situation terkait cost dan juga preventif ininya silakan Pak Ramanto terkait dengan seasonal ini seasonal ini apakah kebetulan di FMCG banyak banyak produk yang menggunakan bahan baku itu yang sifatnya seasonal contoh misalnya kelapa sawit atau susu jadi susu itu sifatnya seasonal jadi pada saat apa namanya ada situasi ketersediaan yang berbeda pada saat musim hujan dan musim kemarau atau pada saat musim dingin dan musim panas itu nah untuk untungnya dunia ini kan ada utara dan selatan jadi pada saat utara musim dingin selatan musim panas nah itu menjadi prinsip untuk membangun ini sebenarnya topiknya bisa topik di resilient bagaimana kita membangun resilient supply chain jadi susu itu kita kebetulan punya sourcing dari New Zealand atau New Zealand yang itu ada di belahan selatan bumi dan dari Amerika yang ada di belahan utara jadi itu poinnya kita harus bisa punya sourcing multiple sourcing untuk mengatasi seasonal itu jadi pada saat New Zealand mahal itu biasanya Amerika murah atau supply-nya lebih banyak karena ini komoditi selalu terkait dengan supply dan demand selalu terkait dengan supply dan demand jadi mana kalau Amerika supply-nya banyak mungkin New Zealand supply-nya sedikit tapi sebaliknya dan sebaliknya jadi kita sebagai konsumen dari produk yang seasonal seperti itu kita sebaiknya juga punya bisa mendapatkan sourcing dari dua area tersebut jadi itu salah satu cara mengatasi seasonal di sisi kelapa sawit juga sebenarnya seperti itu cuman unfortunately kalau kelapa sawit itu kita tahu 85% produksi dunia itu hanya dihasilkan dari dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia jadi unfortunately situasinya seperti itu jadi kita melakukan pembelian antisipasinya itu mengambil istilahnya posisi mengambil short atau long position jadi kita pada saat seasonal lagi harganya ini kita meng-cover untuk pembelian sampai sekian bulan tentu kita harus bayar premium tapi kita harus paham itu namanya market risk management jadi dari sisi procurement itu untuk mengantisipasi seasonal dan tadi pertanyaan kedua untuk menghadapi ketidaksediaan ketidakadaan material dari sisi procurement itu harus kita siapkan secara secara konsep ini ada satu topik sebenarnya sekali lagi saya topik saya pernah share ini juga bagaimana kita membangun resilient supply chain dalam menghadapi hal-hal termasuk semacam ini ketiadaan material itu yang kita lakukan adalah satu being flexible untuk resilient jadi salah satunya kita punya multiple source kita bisa beli dari multiple suppliers itu yang pertama yang kedua kita bisa punya multiple formula ada istilahnya push button formula atau flexible recipe kalau teman-teman yang dari yang sebelumnya kenal saya mungkin disini ada lintang ada tahu banget lintang flexible recipe itu apa namanya jadi gini katakan gini kalau kita apa namanya bikin kecap misalnya bikin kecap itu gulanya bisa dari gula jawa bisa dari gula pasir kalau pas gula jawa susah diambil mestinya kita bisa punya resep yang membuat kecap dengan gula pasir dengan rasa yang sama dan kita bisa memanfaatkan pada saat gula pasir harganya rendah mungkin kita membuat kecapnya dengan gula pasir jadi semacam itu atau kita bisa membuat kecap dengan kedelai hitam dan kedelai kuning itu ketersediaannya seasonal dan beda-beda jadi itu sesuatu yang bisa kita lakukan jadi antisipasinya seperti itu itu sebenarnya panjang tapi kira-kira seperti itu kita bisa membangun fleksibiliti melewati membuat resilient dengan fleksibel sourcing dan kemudian fleksibel resipiknya jadi kita bisa membuat kecap itu tidak hanya bergantung terhadap keberadaan gula jawa tapi juga bisa mungkin kita membangun itu dengan gula sunda gula batak gula yang lain oke itu banyak-banyak sumbernya ya Pak Armanto ya multiple multiple source nah masuk ke pertanyaan ke Cak Nur nih mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke closing statement apakah dari Gilang Kriptania Dewa apakah ekonomi off-scale bisa membantu meminimalisir shipping uncertainty karena ekonomi off-scale berpengaruh terhadap inventory dan tadi disampaikan bahwa salah satu cara meminimalisir uncertainty adalah dengan inventory atau buffer stock gitu mungkin boleh Pak Nur Hadi punya pandangan silahkan ya dari Pak siapa tadi Mas ya Mas Gilang ya jadi betul Mas itu salah satu opsi yang sebenarnya bisa kita pilih ya jadi misalnya kita mau apa namanya mengatasi salah satu ketidakpastian itu salah satu memang bikin stock tetapi kita bikin stock pun harus hati-hati karena jangan sampai terlalu banyak karena padahanya kalau terlalu banyak ya kita wish of money makanya kalau di kami yang tadi saya sampaikan di awal kita kan punya tiga hub kalau Indonesia ada di Surabaya kemudian di Jakarta ada satu lagi di Singapura yang kalau Singapura itu sebenarnya coverage untuk Indonesia kemudian di Malaysia karena kami ada beberapa customer di Malaysia plus beberapa negara di kawasan ASEAN biasanya itu kami mapping dulu Mas jadi kita ada beberapa produk tidak sampai 500 jenis produk sebenarnya kalau di kami tidak terlalu banyak karena memang B2B dan chemical kami cukup khusus ya jarang di pasaran jarang di pasaran jadi biasanya kami mappingkan mana-mana produk yang tingkat inventory-nya harus dinaikkan lebih banyak mana-mana yang cukup sedang mana-mana yang sebenarnya tidak tidak perlu karena dari sisi historical tidak terlalu banyak bermasalah nah dari sana kemudian akan kelihatan jadi misalnya bulan ini holding stoknya equivalent dengan misalnya 2 juta US dollar kemudian setelah kita tambahkan nanti menjadi misalnya 3 atau 4 juta US dollar nah kemudian kita tracking jadi setelah kita top up inventory-nya biasanya kita tracking dari shipment-nya seperti apa kemudian supply ke customer-nya seperti apa nah ini biasanya cukup membantu tapi memang hati-hati ketika kita memutuskan untuk menaikkan level ini karena kaitan dengan biaya mas jadi memang inventory ini kan kalau di supply chain ini biaya namanya dulu saya pernah ada di Swissan dengan salah satu eksper mengatakan bahwa ideali di supply chain itu tidak ada tidak ada stok sama sekali ideal tapi memang faktanya tidak bisa tidak bisa kalau kita bisa pilih barang dari supplier langsung ke customer tanpa ada berhenti di satu lokasi itu luar biasa tapi in fact cukup sulit mungkin untuk beberapa produk bisa tapi yang pernah saya alami cukup cukup sulit itu kira-kira mudah-mudahan cukup membantu mas terima kasih terima kasih banyak Cak Nur untuk menjawab mungkin pertanyaan terakhir dari peserta terima kasih banyak buat para peserta yang tadi sudah menanyakan saya mungkin coba simpulkan yang saya dapat dari diskusi malam hari ini yang banyak sekali sebenarnya susah untuk menyimpulkan cuman saya ambil beberapa poin-poin penting bagaimana supply chain atau dalam ini global shipping penuh dengan uncertainty ataupun risk bagaimana kita bisa bisa playing around dengan variable-variable yang variable cost variable-variable yang sulit untuk dikontrol lainnya dan tadi mungkin ada satu statement terakhir dari Pak Nur Bagaimana kita bisa optimal juga dikejar tapi tetap perlu ada namanya inventory yang bisa jadi adalah salah satu faktor cost yang paling menentukan di dalam supply chain terakhir untuk menutup sesi diskusi malam hari ini dari saya mungkin akan mengejun pertanyaan sekaligus untuk closing statement Pak Romanto dan Pak Nur Hadi dari kejadian pandemik dan evergreen di Swiss Canal what do you learn most from this masing-masing sebagai ahli di sektor supply chain the closing statement apa yang kita pelajari dari pandemi dan anomali silakan mungkin dari Pak Nur Hadi dulu mungkin nanti selalu terima kasih Pak Wajar mungkin last statement dari saya itu gini pertama yang saya benar-benar ada satu learning point yang saya pelajari dari kasusnya pertama adalah ternyata kita tidak bisa memprediksi krisis global krisis itu ternyata tidak bisa prediksi siapa dulu yang mengira kejadian di Wuhan kemudian dalam hitungan sebulan dua bulan tiga bulan spreading hampir ke 120 negara dan sampai sekarang efeknya seperti ini dan frankly speaking kayaknya kita tidak bisa prediksi apakah tahun depan ada krisis lain lagi yang akan terjadi secara lupa kita tidak tahu kita tidak tahu jadi ini poin yang pertama sehingga yang kedua kita memang tidak tahu tetapi paling penting adalah kita harus siap dengan aminnya mitigasi nah mitigasi kalau kaitannya dengan data ya balik lagi adanya proses improvement dari sisi visibility-nya makanya forum ini sebenarnya forum yang bagus sekali karena ada dua topik penting yang kita bahas satu soal data yang kedua soal supply chain jadi mudah-mudahan yang join malam ini saya sebenarnya berharap banyak teman-teman professional supply chain yang akhirnya menjadi seorang data lover Pak Pajar tadi saya ingat sampaikan Pak Aram di awal bahwa orang supply chain sebenarnya mainannya data jadi kalau ada orang supply chain tidak suka data mungkin perlu dipertanyakan kesuplenannya itu Pak dari saya Pak Aram Pak Aram Pertanyaan sama what do you learn most from this from the pandemic from evergreen masing-masing mungkin Pak Aram mungkin punya closing statement silahkan Pak Aram saya closing statement saya lebih suka mengutip sebuah quotes dari Albert Einstein ini dari Albert Einstein saya baca saja as far as the laws of mathematics refer to reality they are not certain and as far as they are certain they do not refer to reality jadi artinya apa bahwa uncertainty itu akan pasti ada dengan ada atau tidak adanya pandemi dengan ada atau tidak adanya terusan swest uncertainty itu pasti ada bahkan law of mathematics kalau dia refer ke sebuah reality itu menjadi tidak certain menjadi uncertain nah terus yang kedua adalah adalah mistake the mistake is thinking there can be antidote untuk uncertainty jadi sebenarnya uncertainty itu tidak bisa dihilangkan tidak bisa dihilangkan tapi itu bad newsnya jadi uncertainty akan ada tapi good newsnya ini saya ambil dari quote ketika saya masih kuliah satu itu quote-nya adalah there is no best way but there are always better ways jadi apa namanya akan selalu ada cara untuk mengatasi hal tersebut dengan cara yang lebih baik dan dengan menggunakan data analytics dengan menggunakan transformasi digital itu adalah salah satu cara untuk menghadapi tantangan yang akan semakin berubah meskipun nanti kita sudah punya data analytics data akan digital uncertainty masih akan tetap ada kita tidak akan bisa menghilangkan uncertainty dan challenge-nya akan terus berubah dan itu yang menyebabkan kita moving forward dan moving forward is the best part of life actually jadi itu closing statement dari saya jadi semoga solver society ini adalah bagian dari solusi untuk menemukan better ways dalam menghadapi tantangan challenge yang makin berubah makin makin bervariatif dan makin menarik juga in the near future dan saat ini juga oke terima kasih itu dari saya terima kasih banyak terima kasih Pak Nurhadi dan terima kasih teman-teman yang sudah datang juga mendengarkan spend waktunya untuk menarikan dan terutama teman-teman yang kalau ini kalau siaran radio saya bisa boleh salam-salam nih Pak Ramantoni salam-salam buat teman-teman Lintang Tika Deri Citra ya dan maaf kalau ada yang enggak kelewat tersebut oke terima kasih Pak Fajar dalam sekali closing statement bicara tentang reality dan juga uncertainty yang pasti ada Pak Ramanto oke ini sayang sekali kita harus masuk ke sesi paling akhir dan ditunggu mungkin thank you untuk pembaharannya para mantau dan penuh hadir sekali lagi yang terima kasih Terima kasih.